Assalamu'alaikum Rutinitas Rabu Brutal kembali hadir Sebelumnya kami mengucapkan Takobalawohuminawaminkum Takobalya Karim Mohon maaf lahir dan batin Mewakili teman-teman semua pada rutinitas Rabu Brutal Bila ada salah kurang dan tidak berkenan Kami mohon maaf semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dan dilimpahkan rezekinya Juga dimudahkan dalam segala urusan baiknya Pada pagi hari ini kita kehadiran tim ACT Nah ini ada dari Tenggarong, Kalimantan Ini adalah Akmal Akmal latihannya selama ini dimana? Surabaya ya? Sama tim apa itu? Sixpack Sixpack Surabaya itu lokasinya di daerah mana itu? Kalau latihannya? Di daerah Kuntan, Surabaya Selatan Oh Surabaya Selatan Ini kakak beradik sama Heikal Ini atlet-atlet dari Tenggarong Sepedanya menggunakan Servello Wah mantap ACT Akmal saikling tim Pakak beradik Kita lihat yang lain Masih juga kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung Mas Adi Ini ada Mas Victor Yang kemarin sukses ikut di EJ Mantap loh ini Coach Hidot Sekarang atit Yang harusnya juara itu sakit Oh iya Bermak berdarah Kemarin kendalanya apa itu? Ikut di 1500 ya? Capek Pak kendalanya Capek kendalanya Ini Coach Hidot juga sudah pulih Sudah siap gas-gasan lagi Gak pengen jadi atlet ultra ini Coach Gak pengen? Gak pengen ternyata ikut Alkit Usra Tetap jadi mekanik Gak ada hadiahnya Gak ada hadiahnya Jadi tetap jadi mekanik timnas Jadi seperti orang biasa saja Oh mantap Ini ada Mas Bayu Siap gas-gasan lagi Wah lagi flu ini Pak Meler flu ya ini Lagi flu Oke Yang penting tampil saja Tampil saja yang penting Oke Ini ada peserta Baru apa peserta lama ini? Sudah dua kali saja Mas Sudah dua kali Sukses tau sampai finish Wais Gamer-gamer Mas Gamer-gamer Ini ada Wam Mantap ini Minoru Sarapannya Selamat pagi Berapa butir ini Minoru? Dua Pak Dua Oh kuning putih Dimakan semua Mantap Oke kita masih menunggu yang lain Ada Surya juga ikut Ada Hanif Wah ini ada Surya Mulai ikut ini Ini bosnya ACT ini Alhamdulillah Semangat Pak Irman bosnya ini Pak Irman Pak Pak Irman ini Bosnya Akma sama Haikal ini Ini merangkap bapaknya Ini manajernya Sekaligus Anggota isi dari Kutai Katar negara Kutai Tenggarung Wah mantap Ini Mau Pulang kapan Pak dari Jogja ini? Besok ke Surabaya dulu Besok ke Surabaya dulu Berarti pulang ke KT ini hari Minggu Oke berarti kita besok Masih ada jadwal gue sama Nyati Insya Allah Mantap Nyati Nyati lagi kita Iya Bersama Pak Firman ini Jos Kita lagi kita masih menunggu Ini tentunya kita bersama Mas Rosie Ini karena Setelah Libur yang cukup lama di bulan Ramadan Kemudian kita memulai lagi ini untuk perdana Setelah Hampir satu bulan lebih Sekiranya sudah kembali berlatih Kembali gas-gasan Di rutinitas Rabu pagi Rabu butal Sebelum berangkat Kita berdoa dulu Ayo siap-siap Berdoa mulai Berdoa selesai Siap-siap berangkat Pagi ini Pagi ini pesatanya Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Tujuh 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 Belas Yang hadir di lokasi start Ini ada Mas Bogi Juaranya Night Ride Night Race Bismillahirrahmanirrahim Kita berangkat Seperti Biasanya Kami Flying Start Menuju Perempatan Sedayu Bangjo Sedayu Pagi hari ini Diikuti oleh Tujuh Belas Pembalap Untuk Jarak total yang ditempuh Seperti yang sudah kami Informasikan sebelumnya Adalah total Lima puluh satu Kilometer Rata-rata Average Adalah Empat puluh Dua Kilometer Per jam Kami pada Pagi hari ini Berangkat Pada Pukul Enam Lima Belas Menit Rabu Tanggal Tujuh belas April 2024 Posisi di Jalan Wates Menuju ke Perempatan Sedayu Pagi hari ini Dihadiri oleh Tamu Dari Kutai Tenggarong Kalimantan Itu Akmal Cycling Team Akmal Ini ada beberapa Teman-teman baru Yang ikut Bergabung pada Pagi hari ini Ini ada Bogi Belian Prasetyo Yang kemarin Menang pada Rabu Brutal Night Race Bersama Tim SCC Ada Pak Sunario Ada Purwantoro Ada Alif Dan Noval Tapi kita Lihat pada Pagi hari ini Noval Tidak hadir Ada Pak Firman Dan Surya Ikut meramaikan Rutinitas Rabu Brutal Pagi hari ini Ini juga ada Pablo Ada Victor Yang kemarin Sukses melakoni EJ 1500 Kilometer Ada Mas Bayu Mas Adi Ditod dan Hanif Cuaca Jogja Pada Pagi hari ini Mendung Matahari Tertutup Sebentar lagi Kami akan sampai Perempatan Sedayu Akan mengambil Jalan ke arah Selatan Ke arah Kiri Kemudian Start Untuk Real Start Ganja Ganja Lampu Merah Sedikit Oke Kita Sudah Start Yang ada Di bayang Belakang Ini adalah Pak Firman Bogi Ini Bogi Juga Sangat Santai Ada di Paling Belakang Belakang Delik Mas Bogi Kemudian Pak Firman Sudah Tertinggal Pak Firman Kewel 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 Tertinggal Sudah Dua Rider Yang tertinggal Kemudian Tiga Rider Masih Di Satu Kilometer Dari Titik Start Sudah Ada Empat Rider Lima Rider Dengan Bogi Yang sudah Tertinggal Pada Kilometer Pertama Sudah Mulai Di Gaspo Belum Tau Tukang Tariknya Kita Lihat Tukang Tariknya Adalah Hanif Hanif Berpasangan Dengan Adi Dan Bayu Dari Total 17 Sudah Lepas Lima Rider Juga Lepas Lagi Satu Tertinggal Memasuki Kilometer Kedua Dari Total Kilometer 51 Kilometer Kita Akan Melihat Penampilan Akmal Cycling Team Tenggarong Yang Menurunkan Dua Atlet Akmal Dan Haikal Saat ini Kami sudah Berjalan Di Tiga Kilometer Dari Titik Start Sedayu Jalanan Cukup Lengang Sepi Enak Sekali Sepertinya Untuk Gas Gasan Tukang Tariknya Masih Hanif Sudah Mulai Berbaris Satu Satu Yang Pertama Tukang Tariknya Hanif Kemudian Diikuti Viktor Adi Adi Dobe Ada Haikal Kemudian Pablo Minoru Didot Surya Akmal Bayu Sahputra Sudah 6 Raider Yang Tertinggal Kami Kami Normal Berjalan Di 45 Kilometer Perjam Tertinggal Ada Satu Sudah Tertinggal tertinggal lagi yang paling belakangnya adalah Bayu Sahputra kemudian di depannya adalah Akmal dan ini yang di depan melakukan tarikan kemudian mundur ke belakang dan yang melakukan tarikan adalah Victor Minuru dari sisi kanan masih Victor di depan diikuti Adi AW kemudian Adi Peloton mendung semakin gelap kita berharap semoga tidak hujan itulah Mas Adi AW penampilannya luar biasa pagi hari ini kemudian di depannya Hanif menggunakan Propel Giant Adi AW menggunakan Elvis sepeda baru nah si Victor yang melakukan tarikan kami stabil ada di 45 km per jam kita juga lihat di dot pada pagi hari ini yang setelah lama tidak goes namun masih mampu menjaga speed tinggi wah luar biasa ini cuaca semakin gelap kita menuju ke arah lapangan pandak kemudian jalan raya serandaan yang ada di samping kanan adalah Mas Rozi Marshal ini sepertinya Mas Adi mekanik peloton tertinggal Pablo lepas di kilometer lima kemudian Mas Adi juga lepas di kilometer lima ini juga Mas Adi AW terlihat sepertinya juga akan lepas sudah mulai berjarak apakah masih bisa menempel peloton atau harus lepas total yang sudah lepas ada 8 rider masih bisa menempel lagi Adi AW tukang tariknya adalah Haikal adiknya Akmal kemudian digantikan didot tukang tariknya didot melakukan breakway sambil off saddle sepertinya harus tertinggal krimis mulai turun hujan hujan kita akan lihat ini didot apakah bisa nempel peloton atau harus lepas tertinggal tentunya didot juga masih pemulihan setelah cedera patah lengan bahu yang paling belakang adalah Surya Pertunia mulai berjarak Surya di sampingnya adalah Akmal Haikal Haikal ternyata tertinggal dengan Surya sudah mulai turun hujan lebat kita ada di bendungan kami Joro Haikal dan Surya tertinggal tinggal 6 rider di kilometer 9 memasuki kilometer 10 masih ada Minoru kemudian Victor didot dan Hanif 1, 2, 3, 4, 5, 6 rider di kilometer tinggal 6 rider dari total 17 untuk ACT Haikal dan Pak Firman juga sudah tertinggal berikut juga Surya ternyata ternyata Surya bisa menempel lagi wah mantap sementara Haikal tertinggal yang di belakang yang di belakangnya adalah Minoru yang sering mengikuti latihan di Ritunita Sabtu pagi bersama teman-teman anak-anak muda pelada DIY dengan Surya bergabung berarti total masih ada 7 dari total 17 hujan sudah redah hanya tinggal gerimis jalanan basah yang paling belakang adalah didot hujan gerimis lagi suara tidak menentu wah ini ternyata Haikal mampu menyusul ketertinggalannya karena memang speednya sedikit turun Haikal bisa gabung lagi bersama Surya Ternyata tidak tertinggal Haikal juga tertinggal lagi yang lepas di belakang ada sekitar 10 ini masih ada 6 rider kami tetap stabil di 45 km per jam terima 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 Masih terlihat bertarung di depan antara Bayu dan Akmal. Sementara Heikal dan Hidot tampaknya sudah tidak terlihat di belakang. Hidot sendiri yang sudah kami sampaikan masih pemulihan setelah tulang bau patah. Masih ada Surya, Akmal, kemudian Victor, Minoru, Hanif, dan Bayu Sahputra. Cuaca mulai terang, matahari sedikit tampak bersinar. Kita akan memasuki Jalan Raya Serandaan. Luar biasa penampilan Surya setelah tadi lepas dengan Heikal bisa menyusul. Sementara Heikal tertinggal. Tukang tariknya Minoru. Masih 6 rider yang bertarung menuju Jalan Raya Serandaan. Selamat menikmati. Satu terang. Satu terang. selamat menikmati 50 meter menuju jalan raya serandaan masih harus menempuh 30 kilometer lagi menuju finish di Palbapang kita akan memutari sepanjang lintasan dan Pantai Baru sampai ke Samas kita lihat yang bertarung di depan ada dua rider ini ada Akmal dan Minoru berusaha untuk kabur lepas dari peleton inilah Akmal dari ACT Tenggarong berusaha untuk lepas masih ada di 45 kilometer per jam kita akan melihat yang belakang apa bisa menyusul masih terlihat jauh bergantian Minoru melakukan tarikan penampilan Minoru juga sangat luar biasa masih sangat muda sementara mulai terlihat Suria juga Bayu Suria menggandengkan peleton dengan leading group webbrake lagi sama Akmal sementara kita lihat Victor juga Hanif tertinggal ini Hanif berusaha menyusul Hanif bisa menyusul kita akan lihat Victor Victor belum terlihat sudah mulai terlihat Victor Victor mulai terlihat yang melakukan tarikan di depan adalah Akmal break diikuti Bayu Victor bergabung lagi dua rider Akmal dan Bayu berusaha untuk kabur terganjah lampu merah menjadi dua grup ini untuk tiga Hanif Victor dan Surya kemudian di tengah ada Minoru yang bertarung di depan adalah Bayu melawan Akmal ACT melawan MBKW 2 Bayu Saputra dan Akmal Akmal terus melakukan tarikan Akmal ini sehari-harinya berlatih di Surabaya Atlet dari Tenggarong UT Kalimantan Terima Oke, kita lihat yang di belakang adalah Hanif, bisa bergabung kembali, masih 6 rider komplit dari mulai kilometer ke sembilan ke sepuluh sampai di jalan raya Serandaan. Hujan sudah mulai redan, namun jalanan basah. Emang otomatis pembalap ini tidak bisa saling menempel, karena roda ban belakang akan menghasilkan cipratan air di belakangnya, sehingga mereka harus saling bersimpangan, tidak terus berurutan. Kita melihat di depan, mendung sangat gelap. Jalanan basah kuyuk di sisi timur matahari bersinar. Sudah memulai memasuki serandaan ke selatan menuju arah kawasan pantai. Bayu Saputra di depan mau kantarikan. Kalau terlihat dari situasi dan kondisi jalan yang basah kuyuk, otomatis baru saja digusur, diguyur dengan hujan lebat. Sebentar lagi kita akan memasuki jalan paling ambiar sedunia. Ini adalah jalan paling ambiar sedunia. Merembet telur jalan yang rusak ini ke selatan dengan banyak genangan air di tengah, kanan, kiri jalan. Yang ada di paling belakangnya adalah Surya. Surya ini grupnya Muammar, juga grupnya Heri, grupnya Baberozakin. Ini karena masih libur, jadi Surya bisa ikut Guwes, ikut Rabu Brutal, rutinitas. Ambiar lagi jalannya. Luar biasa penampilan Surya pada pagi hari ini. Akmal sepertinya berusaha untuk kabur lepas sendiri di depan. Sementara di belakangnya ada bayu, namun ini kita lihat jalan ambiar lagi. Kerikil, pasir, tanah. Jadi peserta Rabu Brutal ini bisa menikmati jalan seperti di Perancis, Paris Nice. Yang jalan juga ada gravel, namun menggunakan road bike. Masih terus enam rider bertahan di lintasan ini. Kami sudah berjalan 30 km dari titik start ambar Ketawang. Masih harus menyelesaikan 20 km lagi menuju Palbapang. Ini terlihat Surya mencari aman, tidak di depan juga tidak di tengah. Sementara di depannya adalah Akmal. Kami ada di speed 39 km per jam. Masih ketawa-ketawa mencari aman, Surya ada di belakang. Kita yang melakukan tarikan adalah Bayu, diikuti oleh Minoru dan Totoy, Victor. Kemudian Hanif, Akmal, dan Surya. Sudah terlihat TPR, Gapura Pintu Masuk, Pantai Baru. Ya, ada di depan Hanif dan Akmal. Matahari bersinar, namun masih gerimis. Masuk di kawasan pantai. Kita akan melihat pertarungan enam rider ini. Apakah Akmal bisa mengatasi lima rider dari Jogja? Masih banyak kenangan air di kanan-kiri jalan. Masih banyak kenangan air di kanan-kiri jalan. Nah, di depan Bayu diikuti Hanif dan Victor. Surya masih mencari aman di belakang. Tidak berusaha untuk ada di depan. Kami stabil di speed 40 km per jam. Oh, Akmal melakukan breakway. Di kanan tidak ada yang mengikuti. Sendirian Akmal melaju. Dipancing untuk breakway tidak diikuti. Nah, ini tidak melakukan tarikan. Bayu berusaha menggantikan. Mantara Akmal menjauh. Akhman menjauh terus berusaha kabur Apakan tertangkap peloton belakang Darahnya sekitar 20 meter Tetangkap amal Miniru dari arah kanan berusaha untuk breakway Diikuti bayu Sementara Hanif lepas Di belakang Tinggal 5 rider Miniru, Bayu, Victor, Surya, dan Akmal Masih stabil di 40 Masih senyum-senyum Akmal Hanif mulai tak terlihat 5 rider di arah Pantai Samas Angin yang bertiup dari arah timur ke barat Sangat kuat Saat ini menunjukkan jam 7.18 menit Nah ini berusaha untuk menempel lagi Lang tariknya masih Victor Diikuti Surya mulai meranjak ke depan Nah ini bisa bergabung kembali Diberik oleh Surya Woi Surya Luar biasa Melakukan tarikan menambah speed Dikantikan Akmal Dikantikan Akmal Sementara Hanif dan Victor tertinggal Tinggal 4 rider menuju Pantai Samas Usaha untuk bisa bergabung Nah ini dan Victor Nempel lagi Speednya turun di 37 km per jam Inoro berusaha menambah speed Tertinggal lagi Victor dan Hanif Berusaha tempel lagi Woi Surya Luar biasa penampilannya Luar biasa penampilannya Terus menambah speed Berusaha untuk kabur bareng Akmal Tara Bayu terus Usaha menempel leading group Memang anginya Memang anginya sangat berat sekali pagi hari ini Dari timur ke barat Sangat berat Sangat berat anginnya Selamat menambah speed Selamat menambah speed Yang di depan Ini mulai tidak terlihat Di ikuti Bayu kemudian Surya Kemudian Victor Dan Minoru Sudah terlihat habis mereka semua Sepertinya Karena memang Satu bulan Libur Tidak bisa memaksimalkan Goes Latihan Kemudian Kemudian pagi hari ini Diajar pada rutinitas Rabu Brutal Otomatis Adaptasi untuk latihan lagi Sepertinya ini Benar-benar tertinggal Keluar dari TPR Pantai Samas Kita menuju Ke lokasi finish Lebih kurang jaraknya Masih 10 km Masih terlihat Gendangan air di kanan-kiri jalan Lebih kurang jaraknya Bihур Bihur selamat menikmati kita bisa saksikan di sisi kiri jalan air yang menggenangi selokan hampir saja luber karena mungkin ada hujan yang sangat lebat inilah indahnya lintasan Jogja ini latihan sebelah kanan pelada DIY surya menambah speed masih lima rider yang bertahan sampai lintasan ini hanya Hanif yang sepertinya tertinggal surya terus menambah speed tiguti minoru selamat menambah selamat menambah selamat menambah selamat menambah selamat menambah selamat menambah Victor yang luar biasa selamat menambah pagi hari ini selamat menambah 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 seorang tukang-tukang tukang tariknya adalah ibu-ibu yang bawa kronjot terus ditempel pada speed 55 km per jam Akmal menempel pembawa motor kronjot lepas Apakah bisa bertahan sendirian menuju finish Kita lihat yang belakang Tertinggal Akmal melaju sendirian Suasa sudah cerah Sampai di lintasan ini Sepertinya amal tidak terkejar Kalau tidak ada kerjasama dari peloton belakang Kita akan melihat yang ada di peloton belakang Belum terlihat Suria sendirian melaju Kemudian Bayu Lepas sendiri-sendiri Kemudian Victor dan Minoru Lepas sendiri-sendiri Wah ini unik Pagi hari ini Kita lihat mas Bayu Hujan mulai turun lagi Kita lihat suria Bayu mampu menyusul Kita akan lihat pertarungan dua rider ini Suria melawan Bayu Apakah yang lebih unggul Karena Akmal sudah tidak mungkin terkejar sepertinya Masih tiga kilometer menuju finish Ini pertarungan Ini pertarungan harga diri Pertarungan gengsi antara Bayu dan Suria Suria mewakili kota gede Bayu mewakili wilayah tempel Ngeri ini Dua pembalap ini Sementara yang belakang tidak terlihat Victor Bayu dan Suria Saling tengok-tengok Bergantian Suria melakukan tarikan Kita akan lihat duel keras Antara Bayu lawan Suria Siapa yang akan memenangi pertarungan ini Untuk Akmal sudah Finish sepertinya Satu setengah kilometer menuju finish Terus rapat Suria di depan Bayu di belakang Suria yang baru pertama kali ini Mengikuti rutinitas Rabu brutal penampilannya Sungguh luar biasa Satu kilometer menuju finish Kami ada di rismin 42 kilometer per jam Bayu mulai merangsak ke depan Mengajak head to head Sejajar Mengajak head to head Bayu tidak mau ditarik Suria Begitu juga sebaliknya Mereka akan bertarung Adu sprint Menuju titik finish Kami terus ada di 42 kilometer per jam Kita akan lihat Suria tokah Bayu Bayu melakukan breakway Off saddle Ditempel terus oleh Suria Mencekam Dua pembalap Mulai Saling fight Bayu melawan di depan 100 meter menuju finish 100 meter menuju finish Bayu ataukah Suria Akhirnya Bayu Hampir saja Suria bisa memenangi Namun Kalah setengah ban Luar biasa penampilan Sur Akhirnya Bayu bisa memenangi Pertarungan melawan Suria Pada pagi hari ini Mantap Kita akan melihat yang di belakang Bayu Mantap Sur Minoru Kemudian Victor Akhirnya pertarungan pada pagi hari ini Yang funis di posisi pertama adalah Akmal ACT Kemudian Kita saksikan Pertarungan yang bagus Antara Suria melawan Bayu Seru sekali Dua Pembalap Asli Jogja Akmal tadi Kita menuju ke regrouping Soto Kopior Penampilannya Istimewa 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 Tendangan Ini Gara-gara Dapak Aris Ini Langsung On fire Mantap Jualnya Wah Bisa Kita lagi Siap Wah Mantap Gimana Mas Janif Gimana Mas Janif Gimana Mas Janif Gimana Akmal Waktini Luar biasa Akmal Mantap Harus dibina lagi nih Habis-habis Pak Oh habis sakit Temap Temap Masasat kurang maksimal tadi ya Gara-gara Masuk ya Pak Wah Kita besok pagi Isi ride Oke Sampai Pak Sampai Dari sarapan Besok pagi Kopi Kwadok Mas Bayu Siniewa ya Mas Bayu Wah Sampai Pak Mas malam itu Pernadol 2 Tampai Vistor juga top ini Wah Ambiar Pak Ambiar Kalah setengah ban Mas Bayu Sama menangki Duelawan Surya ini Balas dendam Yang tersampaikan Kemikian tadi Para viewer Para penonton Pecinta Rabu Brutal Untuk Tontonan sebagai hiburan Dan di pagi hari ini Semoga para viewer semua Selalu dalam kondisi sehat Walafiat Lancar rezeki Dan dimudahkan Dalam segala urusan baiknya Oke lagi kami mengucapkan Mohon maaf Lahir dan batin Takobbalawu Minawaminkum Banyak salah dan kurang kami Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi Besok Insya Allah